Ada pun bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat ikan asin dari ikan segar Yang pertama ada 700 gram ikan gabus atau ikan boncel Yang sudah dibersihkan jeruanya dan sudah dicuci bersih Serta sudah diolah atau dibuang sisiknya Kemudian siapkan bumbu garamnya Di sini yang pertama ada ketumbar Kemudian ada bawang merah Lalu ada bawang putih Kemudian ada jahe Kemudian untuk bahan lainnya Ada garam dicampur dengan bumbu yang di awal tadi Kemudian diulek halus Tidak perlu sampai benar-benar halus Pokoknya sampai tercampur jadi satu Untuk nanti olesan ke ikannya Kemudian ditambah 1 sendok teh micin atau penyedap Jadi saya pakai garam Kemudian pakai micin Juga pakai kalung bubuk Jangan lupa tambahkan asam jawa Untuk resep lengkapnya teman-teman ajak di rumah Bisa cek di deskripsi box Setelah bumbu garamnya cukup halus Kemudian kita langsung bisa siapkan ikannya Masukkan ikan ke dalam bumbu Ambil bumbunya sedikit Lalu rab-rab atau gosok-gosok Ke bagian daging ikannya Pokoknya lumuri merata Bagian dalam dan bagian luarnya Supaya nanti rasanya gori merata Sampai ke dalam-dalam Lakukan sampai ikannya habis Dan bumbunya tidak tersisa lagi Dari pengalaman saya Untuk menggunakan ikan yang kecil saja Karena ikan yang besar itu Bakal lama dijemur atau keringnya So pakai ikannya ukurannya tidak terlalu besar Kemudian setelah bumbu dan ikannya tercampur Diamkan dulu 60 menit sebelum dijemur Setelah itu baru Jemur ikannya Diterik panas yang benar-benar panas Jadi dijemur langsung Kena sinar matahari Dan harus panas Karena supaya ikannya itu cepat kering Dan tidak bau Bangseng atau seperti Bau busuk seperti itu Oke selanjutnya kita jemur Sampai benar-benar kering Sekitar 3-5 hari Ini dia hari kedua Setelah proses pembumbuan Atau pelumuran garamnya Dan ini dia proses penjemuran Hari ketiga Karena ikannya terlalu besar Jadi keringnya lama sekali Jadi saya rekomendasikan Menggunakan ikan yang ukurannya kecil saja So bisa langsung digoreng Dan langsung di setelah 3 hari Sudah cukup kalau ikannya kecil So itu saja resep di video kali ini See you in the next video Bye bye Wassalamualaikum Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya